Anaknya, Andika Mahesa atau yang dikenal sebagai Andika Kangenben atau yang kini akrab di Sapa sebagai Babang Tamfan berhasil mencuri perhatian masyarakat di Betan. Dikenal karena penampilannya yang nyentrik dan sensasinya yang kerap gonta-ganti pasangan, siapa yang menyangka jika Andika adalah sosok yang dewasa dan penuh pertimbangan? Berikut ini lima cerita Andika yang lagi viral. 1. Dari mana asal nama Babang Tamfan? Mewakili netizen, Govar bertanya tentang asal-usul nama Babang Tamfan nih. Gua gak tahu, biasanya dari Instagram kan, dari mim-mim, jawab Andika. 2. Sempat emosi namun akhirnya bersyukur atas nama Babang Tamfan? Bukan cuma benci, Andika pernah berniat melaporkan netizen yang menyebut dirinya Babang Tamfan. Hal itu atas usulan pengacaranya yang menyebut netizen menghinanya bisa kena pasal UUIT. 3. Ruben Onsu adalah sosok yang membantu Andika saat di titik terendah. Pernah sukses dengan kangen Ben, Andika sempat tersangkut kasus narkoba dan membuatnya harus dipenjara. 3. Andika mengaku nasihat Ruben Onsu itu sangat membantunya dan membuat dia bertahan hingga saat ini dan kembali eksis di dunia hiburan. 4. Andika juga kini mengaku bersih dari narkoba bahkan ia... 4. Sangat sayang pada 5 anaknya. Sempat gagal 4 kali dalam berumah tangga, Andika menyebut ia belum ingin menikah lagi karena mempertimbangkan nasib ke 5 anaknya. Ia pun mengaku sedih karena tak bisa hidup bersama anak-anaknya. 5. Tak tertarik maju jadi caleg. Sempat jadi kader sebuah partai, Andika akhirnya memutuskan untuk keluar karena tidak tertarik dengan kultur di dalam partai. Ia juga mengaku tak tertarik menjadi caleg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!